We made nastar this morning, after sugo, and then after finished, I decided to just take a nap for a while, but I was kebeblesan. So anyway, today we are going to begin, we are going to enter the materials, kita mulai memasuki materi ya. Pertama tentunya, kalau mau nulis, kita harus tahu, pasti nulis kan, pertama kita harus tahu bahasanya ya, kalau tahu bahasa berarti kita harus punya kosa kata yang nggak, terus kalau sudah punya kosa kata, nanti kita harus tahu gimana menyusun kata-kata itu menjadi sebuah kalimat gitu kan. Kalimat itu kayak gimana sih dalam bahasa Inggris, soalnya ada yang beda loh dari bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gitu. Nah, maka dari itu, kita anggap itulah soal kosa kata, kita pikirkan sambil jalan ya, soalnya nggak mungkin kita memperkenalkan kata-kata satu persatu. Yang penting kita, pertama hari ini kita akan belajar tentang kalimat, tentang bagaimana menulis sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Soalnya, kadang kita, namanya orang Indonesia, bahasa Indonesia itu beda dari bahasa Inggris, kadang kita salah gitu dalam menulis kalimat. Kenapa kalimat kita kurang benar, atau kita menulis tapi belum menjadi sebuah kalimat gitu, karena ada unsur yang kurang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menulis kalimat itu. Gitu ya. So, the presenter today is mostly will be Miss Ayn. So, is she here? Hello Miss Ayn, are you here? Yeah, hi, I'm you. Hi, are you ready? Oh, I'm ready. Oke, untuk yang apa, three-sider yang kemarin, yang terakhir buat PR itu, nanti kita bahas sambil jalan ya. Insya Allah satu persatu pertanyaan disitu akan terjawab ketika kita, apa, dari meeting-meeting kita nantinya. Gitu ya, nanti di akhir kita sum up dan kita, atau mungkin di pertengahan kita bahas yang dari Sider kemarin. Gitu ya, langsung aja silahkan Miss Ayn untuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Iya, ini ada beberapa verb yang emang harus dikasih objek Ini kayak pengecualian gitu Nah, ilmu baru ya Awalnya kita bilang bahwa satu kalimat harus ada subject dan verb Tapi, ups, ternyata nggak juga gitu kan Ada beberapa verb yang emang harus diikuti oleh objek Nanti kita sambil jalan ya Next, after the class Contohnya, Ahmad Fauzi, eh Ahmad Fauzi sini deh After the class gitu Terus dia akan kayak, what are you talking about me? Kan gitu kan Nanti bukan complete thought Emang apa yang terjadi after class gitu kan What happened after class? Emang kenapa after class gitu ya Basically, in bahasa Indonesia juga sama ya Suami langsung kalau ada tambahan, silahkan menyerobot Hehehe, bahasanya menyerobot Oh iya guys, kalian juga hati-hati sama nominal sentence Apa sih itu nominal sentence? Yaitu sentence with no action verb Kalau aku boleh pakai istilah sendiri Itu aku bagi kata kerja menjadi dua ya disini Yaitu kata kerja utama Maksudnya kata kerja utama itu kayak Wake up, drink, pray, sleep, run, eat Dan aktivitas kita sehari-hari gitu lah Itu maksudnya kata kerja utama Ada juga kata kerja bantu Di sini ya Kanan ini Kata kerja bantu is, am, are, was, were Pertama sih kata kerja bantu Untuk menggantikan kata kerja utama Kalau misalnya dia nggak ada Contoh ini Contoh ya Yang pertama They smart Ini subjeknya udah ada They mereka Smart kan pintar Kalau they smart itu Nggak memenuhi syarat Backing sentence Karena nggak ada Verbnya Verbnya Verb itu maksudnya kata kerja Verb itu maksudnya kata kerja Supaya bisa menjadi kalimat yang baik Kita tambahin verb Supaya bisa menjadi kalimat yang baik Kita tambahin verb Kan nggak ada kata kerja utama ya disini Smart kan bukan kata kerja ya Dia kata sifat ya Kita minta bantuin Kita minta bantuan Kita minta bantuan nih Sama kata kerja Saya ingin suaranya hilang-hilang lagi Sama kayak ada feedback Kayak ada gembanya tadi I think I need to step back I'm too closer to my laptop now Emang laptopnya bersuara Aku udah mute sih sebenarnya But I don't know why Sekarang udah benar Ya sudah Oke Jadi kita bisa lihat disini ya Jadi Oke kita cari kata kerja bantu yuk Pakai kata kerja bantu yang cocok Untuk Jadi they are Smart Gitu Selanjutnya She beautiful Kalau misalnya disepukan Disepukan language Oke sih Dia bakal paham gitu kan Maksudnya tuh Intinya tuh Udah dia cantik Tapi in writing Kita butuh sesuatu yang Lebih dari Spoken word Itu struktur kata yang benar Jadi she beautiful Beautiful kan Kata sifat ya Cantik Udah ada subjeknya Berarti kurang verb Itu gimana ya caranya Supaya Ada verbnya Kita butuh kata kerja bantu Yang cocok untuk she adalah Is Jadi She is beautiful Terus Yang ketiga juga sama I hungry In spoken word Gak apa-apa kita bilang I hungry Mungkin orang pasti bakal paham What's our point What's our thought Tapi kalau dimenulis Kita butuh Lebih dari itu Kalau I Berarti I am ya Kalau kata kerja bantunya Disini Am Jadi I am hungry Itu baru benar The weather sunny The weather Kurang Ups Entar sorry Kurang kata kerja Kata kerja bantu yang cocok Is ya The weather is funny Terus selanjutnya Dari tadi kan Is MR Is MR Nah sekarang coba Pakai Woosburg Jadi woosburg itu apa sih Gitu Jadi Kalau boleh mengartikan Dalam bahasa Indonesia They Were Classmates Itu Mereka Dulu Teman sekelasku Jadi basically Were Ini untuk Menunjukkan Bahwa Ini adalah Masa lampau Yang emang Dulu Waktu aku sekolah Dia tuh teman sekelasku Jadi Belum bisa Kalau pakai They are classmates Kalau they are classmates Berarti Sekarang Mereka Teman sekelasku Gitu kan Kondisiku Sekarang Sama mereka Eh Kondisiku Sekarang Sama mereka Bisa gak ada My-nya disini Oh Sorry ya Typo Jadi They Were My classmates Karena Itu Masa lampau Mereka Dulu teman sekelasku Begitu juga Yang bawahnya She lazy Kurang Kurang Kata kerja bantu Kata kerja bantu Ini Dulu dia lazy Apa sekarang Dia lazy Ternyata disini Contohnya adalah Dulu Dia Dulu Males Dulu dia males Sekarang Dia Rajin Karena pakai Now She is diligent Ada tambahan Mas Bumi No That's it Oke That's it Sekarang kita langsung Ke practice aja Jadi Aku akan kirim Link Nama kayak Trish Snyder Kemarin Selain ini Aku Berikan Waktunya Untuk Mereview Waktu Dan tempatnya Untuk Mereview Refresh lagi Trish Snyder Ini Kita refresh Lagi Oke Oke No verb Orang Satu Orang Satu Dua Dik Aku sambil Nunggu Yang keisi Mungkin Mas Bisa review Waktu Dan tempat Saya persilakan Oh iya Tapi aku berarti Sambil Ngelihat Ini ya Share Screen Mu Halo Mami Sain Mami Sain Yang menghilang Gimana Gimana Berarti aku Ngelihat Share Screen Mu Nih Lagi Gimana Yeah Sure Berarti kan Harus kamu yang Scrolling kan Oke From the top Where did you buy your helmet Itu ya Sudah ada dua orang Bilang itu kalimat Karena sudah ada subjectnya Sudah ada verbnya Sudah ada objectnya Sudah lengkap Oke Write your own paragraph Sudah ada subject Sudah ada prep Sudah ada Object Ya Objectnya paragraph Sudah ada Subjectnya you Karena ini perintah You nya gak disebutkan Tapi Subjectnya tetap you Lanjut Miss Aien Scroll Ke bawah When the train arrives When the train arrives Itu kalimat Bukan Ini siapa sih yang jawab Not a complete thought Tapi kok positif Bener Tau itu siapa Itu aku Kita skip dulu ya Kita tunggu jawaban dari yang lain Parking lot is over there Ada yang bilang positif Karena menunjukkan subjek Yaitu tempat parkir Verb over Object there Oke sebenarnya ya Sebenarnya over there Itu bukan object Tadi kayaknya Miss Aien juga Agak keliru sedikit Tadi pas menyebutkan Apa kalimat nominal Jadi Apa namanya Yang diikuti oleh Yang mengikuti To be Itu sebenarnya bukan object Si to be itu gak punya object Apa namanya Mungkin yang dulu pernah Bajar gamer Itu kan rumusnya kalimat nominal Misalkan subjek To be Terus Adjective Noun Alta adverb Gitu kan ya Adjective Noun Alta adverb Itu Kayaknya Itu gak bisa disebut Sebagai object Gitu ya Tapi Bukan berarti Tapi itu kalimatnya Tetap bener ya Soalnya gak semua Gak semua verb Itu harus ada objectnya Dan To be Itu termasuk yang Gak butuh object Gitu Parking lot is over there Yes It is A sentence Itu adalah Kalimat Karena sudah ada subjeknya Ada verbnya Dan itu adalah Sebuah Complete thought Gitu Soalnya sudah Ya sudah Kita sudah bisa ngasih informasi Dengan itu kan Mungkin ada yang nanya Parkirannya dimana Parkirannya sebelah sana Nah orang yang diajak ngomong kan Sudah Sudah terjawab Pertanyaannya Selanjutnya He invites To join The discussion Oke Sudah ada subjek ya He Verbnya Invites To join To join Ini sebagai apa ya Disini ya Aku juga agak bingung Indirect verb Kayaknya gak deh Anyway Ada yang bilang Ini sudah kalimat Ada yang bilang bukan Kayaknya yang benar Adalah yang bukan Karena Itu belum Complete thought Ya kan Pengen kita bilang Dia mengundang Untuk Bergabung ke Diskusi Siapa yang diundang Yang penting kan itu Siapanya Itu penting At least Kalau dalam bahasa inggris Jadi Itu belum Complete thought Soalnya Si verb itu Good to object Verb invite Selanjutnya Because I love you Ada dua yang jawab Bukan sentence Ada satu yang Jawab Ya Sudah ada Subjek Verb sama Objeknya ya Kind of Iya Bisa dibilang Gitu sih Tapi itu Dia Belum menjadi kalimat Karena Belum menjadi Apa namanya Complete thought Ada becausenya Soalnya Gitu Jadi Apa Apa Akibatnya Gitu Because kan Itu ya Because kan Untuk menunjukkan Alasan Gitu kan Atau Apa Sebabnya Gitu kan Nah Akibatnya Apa Itu juga harus Disebutin Kalau ada becausenya Oke Mungkin Kalau kita lagi Ngobrol Itu bisa Misalnya lagi Apa Lagi main Sinetron Why Why did you Do that Terus Yang satu Job Because I Love you Mungkin Nah Kayak gitu Boleh lah Kalau Language Tapi kalau Written language Itu harus Lengkap Jadi Misalnya I did that Because I Love you Nah Itu Baru Menjadi Satu kalimat Yang lengkap Ada lagi Iya Iya Oh ya Of course Penempatannya Enggak harus Di depan Terus Jadi Mungkin Because I Love you I Did that Eh Agak wakil sih Ya nanti kita Sambil belajar Itu lah Oke gitu Jadi ini penting ya Soalnya Apa namanya Kita harus tahu Bikin kalimat itu Gimana sih Dalam bahasa Inggris Soalnya agak sedikit Berbeda dari bahasa Indonesia Misalnya Kalau di bahasa Indonesia Kalau misalnya Aku lapar Itu sudah menjadi Kalimat yang benar Secara Secara Tata bahasa Secara grammar Itu sudah benar Aku lapar Tapi kalau dalam Bahasa Inggris Itu kan harus Dikasih To be Di tengah-tengahnya I am hungry Jangan I hungry Nah itu yang sering Kelewat sama orang Indonesia Dan itu juga Apa namanya Kelewatnya mungkin Ada dua alasan Yang pertama Karena emang Kurang paham Grammarnya Yang kedua Bisa juga Gak tahu Ini sebenarnya Hungry itu Verb atau Adjektif Kayaknya ada banyak Kata-kata yang agak Ranju Ada juga Kayaknya Kata yang dalam Bahasa Indonesia Itu kata kerja Kalau dalam bahasa Inggris Jadi kata sifat Itu kayaknya juga ada Jadi To make sure Whether or not That word A certain word Is adjective Or verb Or anything else Just check The dictionary Oke Check Kalau bisa sih Punya aplikasi Kamus Di Di HP ya Aku sih Merekomendasikan Miriam Webster Itu Soalnya dia Gratis Dan Penjelasannya Detail Atau Kalau enggak Pakai Google Translate Juga enggak apa-apa Ya Miriam Webster Ada aplikasinya Aplikasi Android Mungkin misalkan bisa Di refresh lagi Triciternya Mungkin Ada jawaban lagi Miriam Webster Oke Bacanya Miriam Atau Miriam Mungkin Miriam Mana yang belum Itu ya Don't forget to vote Don't forget to vote Itu kira-kira Kalimat Atau Bukan Itu kalimat Perintah ya Kayaknya ya Jadi Subjeknya You Tapi enggak disebutkan Nah Sekarang mungkin Pertanyaannya Adalah Itu kalimat Atau Bukan Itu karena Ada Enggak ada objeknya Ya kan Mana ini Ini kalau menurutku Kalimat deh Soalnya Perintahnya adalah Untuk Apa namanya Untuk memilih Aja gitu Untuk Join the election Kan ada tuh Misalnya Jangan lupa Apa sih istilahnya Kalau bahasa Indonesia Vote itu Jangan lupa Nyoblos Jangan lupa Nyoblos Nah itu kan sudah Apa ya Enggak usah Ditambah objek Itu sebenarnya Enggak apa-apa Kalau ditambah objek Mungkin kan Ini orangnya Lagi kampanye Don't forget to vote Jokowi Itu berarti kampanye Tapi kalau bilangnya Don't forget to vote Mungkin Konteksnya adalah Si orang itu Apa ya Cuman mengingatkan aja Jangan sampai Golput Mungkin dia Aktifis Atau apa Terus The children hungry Ya No verb Itu aku yang tulis Tidak ada verb Harusnya ada kata kerja bantu Menjadi The children are hungry Oke Good job Good job Misalkan Miss No rule Stunning Ya No verb Stunning itu Adjective Kata sifat Selanjutnya She doesn't want Ya Ada yang bilang Itu not complete thought Ya benar Gak mau apa Gitu Tidak ingin apa Tidak ada objek Ya I don't like I don't like Kenapanya Karena tidak complete thought Ya tidak suka apa Itu harus dimasukkan Oke Udah semua ya Wait a minute It's my turn To share my screen Aku gak bisa share screen ya Aku gak diizinkan Untuk berbagi layar Anda harus berikan izin Untuk berbagi layar Tidak ada yang diizinkan Gimana ya Gimana ya It's setting goglar Oke Wait Gimana 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 Eh Just stand by I'm working on it Oke Sudah muncul Oke Sudah ya Gimana maybe there's no need because it's already displayed in my cell phone oops, oke yang kedua kita akan ngomongin tentang subject, word, object jadi di english subject is always expressed kecuali di kalimat perintah or command tadi istilah yang kayak gitu subject adalah seseorang yang melakukan the action or the verb it can be noun or pronoun jadi subject itu gak hanya orang gitu ya apa yang kita bicarakan itu bisa menjadi subject kita lihat disini teman sekamarku my roommate lost his case jadi disini subject adalah my roommate kita bicarain dia gitu kita bicarain my roommate kenapa my roommate bener banget kenapa mas Umi? ribah ya bicarain roommate kaget sekali aku unexpected sekali aku lagi bercanda abis itu Messi oh ini Messi nama orang ya Messi kicked the ball disini kita ngomongin siapa nih ngomongin Messi Messi ngapain nendang? nendang apa? nendang bola ini juga selanjutnya those are my shoes itu adalah sepatuku nah ini disini those itu juga yang sedang kita bicarakan gitu yang mana sih yang sepatuku gitu kan those are my shoes gitu selanjutnya swimming pool is closed jadi swimming pool ini kan apa ya? artinya kolam renang ya ya jadi kolam renang sekarang tutup jadi kita ngomongin kolam renangnya subjek utama yang kita ngomongin selanjutnya verb action verb task and action such as melihat mendengar duduk go pergi come datang read membaca write menulis et cetera dan lain-lain itu namanya action verb tadi ya nah kalau merujuk dari contoh yang tadi my roommate karena tadi my roommate itu subjek sekarang verbnya adalah lost lost his keys yang kedua messy ini berarti verbnya adalah kicked kicked the ball jadi kicked ini adalah kata kerjanya messy ngapain messy kicked gitu selanjutnya mas fahmi mas fahmi lives in party jadi disini yang verbnya adalah lives ada juga ada istilah lain tapi jangan bingung ya it's okay kita sama-sama belajar disini ada yang namanya linking verb linking verb links the subject with the rest of the sentence jadi dia menghubungkan subject dengan apa ya rest of the sentence sisa dari kalimatnya kayak gitu di bahasa inggris saya emang ya with the rest ya pokoknya sama bagian lainnya gitu kan ya bagian lainnya gitu terus some common linking verb seperti contoh contohnya adalah seperti become namanya linking verb dia menghubungkan kayak gimana contohnya contohnya nanti kita lihat di bawah look feel sim smell sim common smell sound taste dan to be dan linking verb ini gak harus ada objek contoh-contoh ah oke those are my shoes jadi or disini yang dimaksud tadi ya to be atau kata kerja bantu terus you look good today look ini disana adalah linking verb jadi dia yang menghubungkan subject you ke rest of the sentence good today you look good today ini puasa sih tapi kok masih look good sih gitu terus the fried rice taste is great jadi jadi thesis ini adalah linking verb yang menghubungkan subject fried chicken eh fried chicken keinget fried chicken terus fried rice dan great jadi dia menghubungkan dua itu fried chicken eh fried chicken fried rice rasanya enak kayak gitu jadi pertanyaan langsung aja masuk ke chatbox next object jadi object itu receives the action of the action verb object itu bisa juga noun bisa juga pronoun kayaknya lebih gampang kok kita lihat contohnya ya contohnya disini my roommate lost his keys his keys disini adalah maksudnya object noun ya kata benda messy kicked the ball the ball ini juga kebetulan dia noun dia messy ngapain nendang nendang apa nendang bola gitu jadi the ball ini adalah object the goalkeeper catches it it ini pronoun ya mas omi ya yup that's right pronoun itu pronoun itu kata ganti mungkin di kalemat sebelumnya udah apa ya dibicarain it itu siapa udah disinggung it itu siapa misalnya messy kicked the ball titik kalemat selanjutnya but eh gak usah kalemat selanjutnya bisa jadi satu kalemat ya messy kicked the ball but the goalkeeper catch catch it gitu messy nendang bola tapi goalkeeper gawang eh kok gawang sih keeper oh iya keeper oh iya gawang kan ininya ya tapi penjaga gawang oh iya penjaga gawang tapi penjaga gawang nangkep itu gitu itu maksudnya apa the ball karena kita udah singgung itu sebelumnya it itu the ball kalau lebih kayak gitu terus ada contoh lagi disini enggak semua sentence itu punya objek gitu contohnya Mr. Fahmi lives in party jadi party ini kan adverb ya yang tadi ada yang bilang ya yang over there itu adverb the decided jadi party ini adverb of place enggak perlu ada subject eh sorry objek loser my shoes itu adalah sepatuku disini ini my shoes kan objek ya masuami ya ya tapi menurut buku yang jadi referensi itu bukan objek so my shoes is oh kepemilikan gitu maksudnya no no apa ya ya noun aja pokoknya bukan objek gitu oh noun aja bukan objek oke iya the spectators jadi sudah ini kan verb ya enggak sih tapi dia bukan juga sebagai objek disini tapi dia sudah merupakan kalimat contohnya ya gue nambahin nambahin dikit ya ya enggak semua kalimat itu ada objeknya ada beberapa kata kerja yang mana dia bisa dikasih objek sih tapi enggak perlu gitu ada kata kerja yang kayak gitu tapi ada juga kata kerja yang apa namanya sama sekali enggak bisa dikasih objek enggak kasih contoh ya misalnya kata kerja yang bisa dikasih objek tapi enggak harus misalnya makan aku lagi makan kalau saya pakai objek kan enggak apa-apa misalnya ada orang nanya kamu lagi ngapain aku lagi makan sudah jadi kalimat atau bisa juga dikasih objek aku lagi makan ayam goreng dikasih objek juga bisa nah tapi ada juga kata kerja yang enggak bisa dikasih objek namanya kata kerja intransitif atau intransitif verb contohnya berdiri spectator stood up stood up itu berdiri berdiri kan enggak bisa dikasih objek berdiri apa enggak bisa berdiri ya berdiri aja terus leaves leaves itu juga enggak bisa dikasih objek Mr. Fahmi tinggal dipati tinggal tinggal apa ya tinggal aja gitu enggak ada kecuali kalau meninggali gitu kan baru bisa dikasih objek empati disini bukan objek tapi dia keterangan atau adverb tinggalnya dimana empati gitu munggu misain itu tadi intransitif ya tapi juga ada beberapa verb yang harus must have objek kalau enggak kayak gitu enggak bisa contohnya adalah baik give have like love need own please put spend want invite jadi sebenarnya enggak ada rumusnya ya kayaknya ini semua itu kayak ayah dari sering-sering membaca juga dan menulis gitu jadi enggak ada rumusnya jadi banyak sekali exception ya disini ataupun ngecalian contohnya yang kayak tadi di three-siders tadi udah banyak yang bener she doesn't like it at disini harus ada ya enggak sih meskipun dia pronoun tapi tetap harus ada objek terus I don't want to do it gitu kan ya jadi I don't want aku tidak ingin itu harus diikuti dengan objek to do it terus he invites sebenarnya he invites to join he invites to join the discussion itu juga kurang tepat karena invite itu merupakan salah satu verb yang harus ada objeknya contohnya he invites me to join the discussion dia undang aku untuk join discussion gitu jadi emang ini semua enggak ada rumusnya ya tapi kayaknya dikira-kira sendiri ya tadi teman-teman juga bisa menjawab dengan benar kalau dirasa kayak kalimatnya itu kok kayak masih kurang ya gitu kayak apa ya kayak masih bikin bingung ya itu berarti mungkin salah satu solusinya adalah harus dikasih objek oke next sekarang kita masuk ke simple sentence ini sebenarnya simple sentence itu di bahasa Inggris itu ada eh sentence di bahasa Inggris itu ada beberapa jenis ya simple compound complex compound complex tapi hari ini kita akan bahas yang simple aja simple sentence next ya so for this meeting we are going to learn cuma hanya simple sentence jadi simple sentence itu namanya juga simple ya hanya mempunyai satu subject dan eh satu subject and verb pair satu subject satu verb contohnya tapi juga subject bisa lebih dari satu loh ya contohnya the children tadi ya contoh di insider ini juga bisa contohnya Miss Ayan and Mr. Fahmi are tadris bahasa Inggris student very simple ya jadi ada subject verb pair pasangan subject dan verb subjectnya Mr. Ayan and Miss Fahmi verbnya are gitu and verb verb disini juga bisa lebih dari satu loh gak cuma misal di bawah ini ya we study English writing tapi juga bisa we study and discuss which is disini verbnya ada dua ya belajar dan diskusi dan berdiskusi English writing however those examples are still simple sentence meskipun subjectnya plural atau jama meskipun juga verbnya disitu lebih dari satu yaitu study and discuss masih tetap simple sentence ya karena mereka hanya mempunyai satu pasang subject verb terus gimana sih cara cara pakai cara membuat sentence dengan compound subject dan verb kita bisa pakai and all use aku yakin teman-teman semua udah apa ya udah ngerti kalau di bahasa Indonesia basically hampir-hampir sama jadi and disini apa ini joins two or more similar thing in positive sentence jadi contohnya we study discuss and practice English writing jadi apa ya how to say menggabungkan iya menggabungkan join dua atau lebih similar hal yang hal yang sama dalam kalimat positif ini mungkin satu yang barunya cuman ini apa n itu khusus untuk kalimat positif ternyata gitu ya oke kalau yang kedua miss Ayn and Mr. Fahmi are students of the address bahasa Inggris kan similar gitu ya miss Ayn bisa di join terus selanjutnya silahkan selanjutnya or atau atau itu mengkoneksikan menghubungkan dua atau lebih hal yang more similar thing tapi di negative sentence kayak we don't we don't itu kan negatif ya we don't have class on Tuesday or Thursday kita gak ada kelas baik hari Selasa maupun hari Kamis gitu jadi gak ada kelas di dua hari itu kan sama-sama gak ada kelas ya tapi kan itu negatif jadi pakainya or she doesn't like seblat or gebrat jadi she doesn't like seblat dan juga dia gak suka geprek gitu karena ini in English dan juga negative sentence jadi meskipun dia gak suka dua-duanya digamungkan dengan or disini or jika menghubungkan dua atau lebih choices pilihan I want I want to go to Surabaya Semarang or Jogja for the study trip jadi pilihannya lebih dari satu ya di Surabaya Semarang atau Jogja terus ini juga contohnya my father and my mother will meet me at the airport jadi kalau gak ayahku ya ibuku gitu basically ya ayahku atau ibuku akan nomin aku di airport mungkin kita belum tahu or something oke guys habis ini ngapain sama suami udah kayak gitu aja ya for today tadi tak bikinin latihan sih untuk yang part terakhir oh yang simple sentence itu ya jadi kan apa tadi pakai and sama or ya jadi ceritanya itu kita bisa menggabungkan apa namanya dua kalimat yang mirip itu dengan pakai and atau or itu tadi misalnya misalnya ya eh bentar misalnya tadi apa contohnya my mother or my father will meet me at the airport misalnya gitu ya misalnya kan kita bisa katakan bahwa itu dari dua kalimat yaitu my father will meet me at the airport sama my mother will meet me at the airport digabung menjadi my mother or my father will meet me at the airport kan kayak gitu ya contoh lain misalnya Miss Ayn and Mr. Fahmi are students of Tadris Bahasa Inggris itu kan berasal dari dua kalimat yang pertama Miss Ayn is students of Tadris Bahasa Inggris kemudian Mr. Fahmi is students of Tadris Bahasa Inggris digabung jadi Miss Ayn and Mr. Fahmi are students of Tadris Bahasa Inggris kayak gitu ya nah sekarang tugas kalian adalah coba ini aku sudah menyiapkan beberapa kalimat coba kalian nanti gabungkan kalian bisa menggunakan and bisa menggunakan or atau menggabungkannya gak pakai and ataupun gak pakai or juga gak apa-apa gitu untuk linknya linknya tak share di group sama di chatbox ya hello can you guys still hear me sorry 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 saja km ВО Peng e di tubco dua 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 Hello, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. Okay, I have shared the link in the WhatsApp group. You can go there and try it out. All right. Jadi, instruksinya ini ya, Mas Fahmi, emang gabungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat gitu. Iya, sebenarnya I have yellow skin, I have blue eyes. Kamu gabungkan. Terus, itu kan apa namanya, ada banyak ya yang mau digabungkan. Nah, nanti kalimat-kalimat itu bisa kalian susun, nah nanti dia bisa jadi satu paragraf. Atau mungkin nanti bisa kalian copy-paste, terus ditaruh di word atau di mana, di paragraf deh. Misalkan kita masih ada waktu kah? Atau ini dijadiin PR aja kah? Ini masih satu jam sih. Jadi, IPR aja ya? Iya, boleh. Oke. Jadi, itu... Tolong dikasih nama ya, soalnya nanti kalau bisa digabung nanti sih, para terpengar bagus kan, kita gabungnya gampang. Iya gitu ya, jadi ini untuk sangu, seminggu ke depan, bisa digabungkan, bisa pakai N, bisa pakai Or, bisa juga nggak pakai sama sekali, juga nggak apa-apa. Nah, apa namanya, ketika kita menulis, itu kan misalnya nih, ada kalimat I have yellow skin, I have blue eyes. Kalau dibaca kan nggak enak ya, maksudnya kan mengulang-ulang gitu kata-katanya. Itu kan pertama nggak enak dibaca, kemudian nggak efektif, dan sebagainya. Nah, maka menggabungkan kalimat kayak gini itu sebuah skill yang diperlukan. Supaya tulisan kita jadi lebih baik gitu. Terus juga, di pertemuan berikutnya, nanti mungkin kita akan bahas, step pertama dari menulis itu adalah kita mengumpulkan ide sebanyak mungkin gitu. Jadi, misal kita, pertama kan pilih topik dulu, terus habis itu kita mengumpulkan ide sebanyak mungkin, dan kita tulis. Nah, nulisnya itu, nulisnya itu bebas gitu. Nggak usah mikirin grammar, nggak usah mikirin apa, yang penting ide ditulis semua. Nah, nanti pasti kalimatnya itu bakalan repetitif, bakalan ngulang-ngulang kayak soalnya ini gitu. Nah, makanya nanti kalimatnya digabung-gabungin supaya jadi lebih efektif dan lebih enak dibaca gitu. Nah, ini adalah praktek awal supaya kalian bisa menggabungkan ide-ide itu menjadi kalimat yang lebih baik. Seperti itu ya. Oh, we have a question, Mas Rony. Oh, ya. Oke. Thank you so much for, Mas Rony, untuk pertanyaannya. Oh, mau saya baca sendiri ya? Oh, mau saya baca sendiri ya? Masa aku baca ini? Ya, sure. Apakah linking verb and conjunction itu sama? Beda. Conjunction. Conjunction itu apa sih artinya? Aku lupa deh. Kita hubung nggak sih? Iya, kata hubung kan? Iya. Iya, linking verb itu bukan conjunction ya. As the name suggests, verb. Dia itu verb. Dia itu kata kerja. Ini istilah aja sih, kalau mungkin kalian pernah belajar grammar dan kok kayaknya nggak pernah denger linking verb ya? Jangan khawatir, soalnya kadang setiap buku itu punya istilah sendiri-sendiri gitu. Misalnya aja, Miss Ayan itu mengistilahkan to be itu sebagai kata kerja pembantu gitu kan. Sedangkan di buku yang kali ini kita jadikan referensi, itu to be cuma dikategorikan sebagai salah satu dari linking verb itu. But don't worry about it, yang penting adalah definisinya tadi ada linking verb, itu verb yang menghubungkan subyek sama the rest of the sentence. Jadi, dia apa ya? Tadi kan di slide-nya itu dibagi dua. Jadi, ada action verb sama linking verb gitu kan. Nah, berarti linking verb itu verb yang bukan action gitu. Misalnya duduk gitu kan, action ya. Nah, tapi kalau misalnya terlihat gitu, she looks beautiful gitu misalnya. Looks kan bukan action. Nah, oleh buku ini dikategorikan sebagai linking verb gitu. Tapi intinya tetap sama, bahwa dalam satu kalimat harus ada subyeknya dan harus ada verbnya. Gitu aja. Kemudian untuk and atau or, similar things, yang negatif. Negatif itu ternyata harus pakai or. Gitu ya. Jadi, misalnya dia nggak suka dua hal kan. She doesn't like sebelah, dan she also doesn't like gepret. Maka kalau digabungkan jadinya, she doesn't like sebelah or gepret. Nggak bisa, she doesn't like sebelah and gepret. Itu nggak bisa. Gitu ya. Jangan tanya kenapa. Dia mengikip ini conjunction, karena and dan or itu masuk conjunction. Oh gitu. Iya, iya, tapi and or ini kita nggak bahas. Nggak bahas conjunction sih. Maksudnya, ya ini terpisah dari link. Iya, terpisah dari link. Iya. Oke. Thank you for amazing questions. Very good question. Bikin teman-teman tambah klip juga ya. Karena copy ini. Tadi kita perasaan ini terpisah antara verb dan and and. Oke, oke, thank you. Oke, teman-teman jangan lupa ya. Please fill the download list. Kita have sent you in the... Masa ini suaranya hilang. Oh ya. Don't forget to fill the form. Actually, it's a download list form that I have sent you in... Apa itu? Chat box. Iya, chat. Kayak mudah ada... Aku tuh sering kayak gitu, jadi mudah ada blank gitu. Eh, apa itu namanya? Itu loh. Chat box. Oke. Iya, nervous ya kamu ya. Nggak, biasa aja. Biasa aja. Oke, anything else? Any other question? Anything else that you would like to express to us? Iya, kalian juga bisa reach us out loh guys. Di nomor... Nomor-nomor yang mana ya? Nomor yang masuami atau nomor yang... Yang ada gambar logonya rumah kita itu. Bisa nanya... Nanya tentang tugas atau gimana. Kalau aku bisa jawab, nanti aku yang jawab. Kalau nggak bisa, nanti aku tanya masuami. Atau sebaliknya. Iya, that's right. Oke, oh iya. Terus setelah kalian isi itu, nanti aku akan kirim video. Video apa ya itu namanya? Content video untuk minggu ini. Kita, aku mas suami dan tim dari rumah kita minta tolong untuk... Apa ya? Bantu kita untuk follow Instagram dan juga nge-share konten yang akan kita kirim setiap minggunya. Jadi kebetulan kontennya ini tentang speaking. Nggak nyambung ya, mas suami kontennya itu tentang speaking, but that's okay. Ada lagi yang perlu ditambahkan kalau nggak ada, kita ke... Miss Noro atau Miss... Udah sih, itu aja. Trisider yang terakhir tadi ya. Bisa di... Pokoknya intinya itu ada dua kalimat digabung. Terus nanti kalau sudah, di-compile, disatukan menjadi sebuah paragraf. Iya, di-copy paste, di-copy paste satu-satu, disatukan menjadi sebuah paragraf gitu. Oh, sekalanya di kalimat terakhirnya nanti ada itunya. My name is... Nah, itu kamu ya, Miss. Oh, iya, ya. Jadi, berarti kalau kalian sudah bisa itu, berarti sudah bisa bikin paragraf dong, mas suami ya? Iya, i guess so. Nanti tinggal dijelaskan step-stepnya. Ini untuk persiapan itu, untuk menjalankan step-stepnya nanti. Sabar ya, guys. Sama kita step by step. Oke, udah, mas suami? Ya, udah. Terima kasih, mas suami, untuk waktunya. Terima kasih saya untuk waktunya. Nggak, nggak, kita serahin ke... Siapa ya tadi yang buka ya, Miss Nurul, ya? Pak Anin, ya. Silahkan ke pihak dari Writing Division, silahkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.